Hai dos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal gtas ala Inggrisnya nah pertama-tama kita akan salin link yang ini kita disalin dulu buat download aplikasinya kita bukti browser kita disini tempel go nah tampilannya akan seperti ini lalu klik download lalu klik unduh nah saya sudah bangun dulu aja lagi ayah kedua kita kembali sebanyak tadi kita download file-filenya tapi kali ini harus sesuai dengan GPU Anda bagaimana cara mengatakan GPU yang ada di HP Anda caranya adalah kita download di Google Playstore itu CPU Z saya yang ini saya Oh ini menarik update-update aja kita buka nah cara mengatau ini GPU Anda itu nih GPU render GPU saya adalah Mali berarti saya harus download download data yang GPU Mali nah yang ini kita salin lalu di user browser tempel go nah tampilannya akan seperti ini akan kita download lagi lalu tekan undur lalu tekan undur lalu tekan undur karena saya sudah menggunakan juga jadi saya tidak usah menggunakan undur lagi nah setelah itu kita harus menolong aplikasi Zarsiver nah ini buat mengekstrak file tersebut kita ke user download kita ekstrak file ini terlebih dahulu ekstrak disini nah ini dibutuhkan password nah passwordnya itu saya sudah melihatnya yaitu passwordnya subscribe ilham underscore 51 kita salin kita tempel nah ya nah jika sudah selesai maka ini yang hasil ekstrakannya yang ini com.rockstargames.gta.sa lalu kita install aplikasinya lalu kita install aplikasinya kita potong hasil ekstrakannya ke Android data disini nah sudah seperti ini kita lihat dulu ada nggak gimana sih ada ya oh iya ini ada berarti kita langsung aja ke aplikasinya buka kita pencet offline kita tetap boleh permainan 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 baru ini katakan apa ini kita kita kata kita 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 juga kita 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 ya ya sekian video ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh